Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, kerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabzidlalah, wa mayudlilfalah hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluhu. Pendengar di manapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, kita dapat dipertemukan kembali dalam acara Risalah Ramadan RRI Bandung. Yang pada kesempatan saat ini, tentunya kami menghadirkan narasumber yang sudah ada di studio saat ini. Pendengar, Anda dapat menyimak acara kami saat ini melalui frekuensi FM 97,6 MHz pada Pro 1 dan AM 540 KHz pada Pro 4, serta melalui channel Youtube kami, yaitu pada Youtube RRI Bandung. Nah, pendengar di kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah seperti yang tadi saya sampaikan, narasumber kita sudah berada di studio, ada Ustazah Mariam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah bisa hadir di studio saat ini. Alhamdulillah bisa hadir di sini bersama RRI Bantung, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saat ini Ibu Ustazah kita menemani pendengar RRI Bandung ya, yang saat ini setengah siap-siap makan sahur ya. Sebentar lagi mungkin ada yang sudah selesai atau juga yang baru mau start sahur. Karena kita siaran pada pukul 3.30 hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Paran. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini Ustazah Mariam akan membahas terkait dengan menanamkan ketauhidan pada usia dini. Jadi penting apa tidak atau kenapa penting untuk ditanamkan ketauhidan sejak usia dini? Kita akan simak penjelasan dari Ustazah Mariam. Ustazah Mariam, silakan. Terima kasih banyak Bapak. Ayat 56 Surat Al-Zaryat ini memberikan tema yang sangat menarik sekali di dalam kajian yang singkat ini tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dalam menanamkan ketauhidan kepada mereka. Kalau kita melihat dari sisi terjemahal ayat tadi, ayat 56 Surat Al-Zaryat ini bahwa Allah menciptakan jalan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi sahabat Al-Quran, keluarga muslim, usantara yang dirahmati oleh Allah. Apapun konteksnya, perilaku, perkataan, apapun yang kita lahirkan, kita contohkan kepada anak-anak kita terutama anak usia dini, itu konteksnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi dalam kajian yang singkat ini tentang pentingnya melalapkan ketauhidan kepada anak usia dini nanti akan menukil kepada bagaimana mendisipinkan mereka sejak dini, terutama di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana bisa menjadi sebuah media bagi anak-anak kita untuk bisa meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah kenapa begitu pentingnya anak-anak usia dini didekatkan kepada ketauhidan karena ketauhidan ini menjadi sebuah fondasi dasar gitu. Atau rububiah ini menjadi sebuah fondasi dasar sehingga mereka mau nanti setelah dilepas gitu dari rumah atau mereka sudah bisa miliki asis sosial dengan teman sebaik aja di luar sana Mereka sudah memiliki keimbalan yang kokoh, akidah yang kuat gitu. Makanya penting ditanamkan kepada mereka, kolbunya dihidupkan dengan selalu jikurullah kepada Allah dengan kalimat pertama yaitulah ilaha illallah. Bahkan sejak anak-anak kita itu masih ketika anak-anak sudah pada saat anak-anak kita boleh bisa berbicara, maka pendengarkanlah kepada mereka, kuatkanlah kepada mereka jikurullah dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada yang patut disembah, tidak ada satupun yang penyamainya kecuali Allah SWT, lagi-lagi Allah, Allah dan selalu Allah. Nah kolbu ini harus dihidupkan di masa kalah-kalah. Sehingga nanti ketika kolbu ini sudah diisi dengan jikurullah la ilaha illallah maka akan tertanam di dalam kolbunya itu bahwa apapun serba Allah gitu. Kalau misalkan anak kita jatuh sekalipun atau sedang menerima kebahagiaan ataupun sedang senang, ataupun sedang mengalami kesusahan selalu Allah, apa-apa Allah gitu yang dipanggil Allah sudah bukan papahnya lagi gitu. Karena memang sejak papah berbicara kita sudah menarapkan itu. Bahkan jauh sebelum itu seharusnya lafad la ilaha illallah itu sudah diperdengarkan kepada mereka sejak dalam kandungan gitu. Nah jadi pentingnya menarapkan ketauhidan sejak ala usia ini nanti kaitannya dengan kedisiplinan ala-ala kita. Yang kemudian menjadi bekal di masa berdatang. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa itu di bulan Ramadan maka kedisiplinan ini menjadi sebuah media untuk bisa menarik mereka, mengajak mereka, menampingi mereka, anak-anak kita usia 0 ya sampai 8 tahun ini yang disebut anak usia ini itu. Mereka itu bisa melakukan segala sesuatu berjamaah, berkelompok gitu. Nah disinilah pentingnya orang tua mengajak mereka berinteraksi sosial keluar rumah. Bahkan gitu di bulan Ramadan ini banyak sekali anak-anak itu berinteraksi sosial itu di masjid-masjid. Nah jadi masjid itu menjadi hidup gitu dengan anak-anak. Walaupun kadang-kadang gitu orang tua banyak mengeluh aduh kok masjidnya rame gitu anak-anak kok jadi malah ajang tempat bermain gitu. Sesungguhnya memang bisa saja untuk anak-anak mendisiplinkan sejak mereka masih usia diri ini untuk tidak menjadikan masjid itu area bermain. Tetapi menjadikan masjid itu area beribadah. Makanya ini perlu ditanamkan di rumah sejak mereka masih kecil itu, bagaimana caranya supaya anak-anak ini menjadikan masjid itu benar-benar rumah Allah gitu. Kalau di rumah Allah itu harus bagaimana? Nah itu tentu dari rumah. Bukan dari ustad atau ustadah di masjid gitu. Tapi dari rumah dulu. Harus diberikan kesempatan kepada mereka satu waktu gitu diajak dialog masjid itu apa? Mengapa di masjid itu harus dibikin? Itu anak bisa di dekatkan dengan perkataan-perkataan yang benar, yang baik gitu. Dan yang sesuai dengan norma-norma ajaran agama Islam. Makanya di bulan Ramadan ini kesempatan sekali gitu mengajak anak-anak kita untuk bisa bersama-sama ke masjid. Tapi tentu tadi tidak untuk bermain. Konteksnya ada untuk beribadah. Bagaimana penciptakan karakter itu gitu. Karakter supaya anak itu di masjid itu tidak main-main, tidak lari, lompat-lompat gitu. Bahkan teriak-teriak gitu. Nah tentu ini harus diimbangi dengan pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada anak-anak bahwa masjid itu ya rumah Allah. Bahwa di masjid itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh imam. Setelah itu baru anak-anak pulang gitu. Umumnya di masjid itu kan hanya untuk taraweh. Nah jadi pembiasaan ini. Makanya ada batasan-batasan bagaimana supaya anak-anak bisa berdisiplin. Salah satunya ya disiplin ketika beribadah di masjid bersama teman-teman sebayangnya. Dan bersama-sama berjamaah dengan orang dewasa gitu. Orang dewasa di sini bisa saja adalah orang tua atau tetangga atau orang lain yang memang bersama-sama ada di masjid. Nah kemudian juga ini kaitannya mungkin dengan interaksi sosial bagaimana anak-anak usia di sini itu mampu membedakan walaupun silap-silap otaknya belum sampai ke sana. Tetapi memang ada satu kesempatan di mana otak anak laki-laki dengan otak anak perempuan itu kan berbeda ya. Kalau anak laki-laki itu lebih ketika masih kanak-kanak usia di sini ini mereka masih menggunakan otak sebelah kanan ya. Jadi untuk anak laki-laki otak kanannya itu lebih nominal. Otak happiness, otak bergembira, otak bergerak gitu. Otak berirama gitu apa-apa harus dengan hentakan-hentakan gitu. Makanya anak laki-laki kenapa sih Bu Mariam anak laki-laki itu susah diatur gitu. Padahal bukan susah diatur tapi mereka sedang mengeksplorasi dirinya kebutuhan-kebutuhannya di mana otak kanannya itu sedang melejit-melejitnya digunakan gitu. Berbeda dengan anak perempuan di masa usia diri ini anak perempuan bisa seimbang otak kanan-kirinya. Karena memang anak perempuan itu diciptakan oleh Allah demikian. Jadi otak kanan-kirinya itu bisa seimbang sehingga ada orang tua kadang-kadang sempat begini. Saya itu mendingan anak perempuan ya gitu kalau dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa gitu? Alasannya selalu karena anak perempuan itu enak loh, mudah diatur gitu. Padahal kan sebetulnya tidak demikian. Tidak semata-mata Allah menciptakan perbedaan ini tentu dengan maksud dan tujuan ya untuk menyempurakan gitu. Malah ada bahasa yang sering muncul dari orang tua itu menyebutkan bahwa anak perempuan ini lebih cepat dewasa daripada yang laki-laki gitu. Padahal bukan demikian ya sebetulnya. Bukan lebih cepat dewasa tetapi memang optimalisasi penggunaan otak kanan-kirinya perempuan itu bisa lebih bersama alih itu. Berimbang ya? Iya berimbang. Sedangkan anak laki-laki itu sampai usia 8 tahun nanti mereka berajak usia remaja itu otak kirinya akan mengikuti gitu. Makanya laki-laki kalau sudah kelihatan nih minat dan bakat ya di bidang olahraga misalnya. Itu di usia berapa itu? Di usia berapa kalau sebetulnya? Itu usia sebetulnya dari usia kalau orang tua 24 jam bersamanya sesungguhnya orang tua itu atau guru lah katakanlah demikian itu bisa melihat bakat minatnya anak-anak gitu. Ada kadang-kadang terlihat di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu. Ada bahkan yang 8 tahun gitu. Terlihat itu kalau misalnya mereka senang berolahraga katakanlah senang dance gitu ya, menari gitu. Itu dikursuskan saja gitu, diarahkan saja, lejitkan saja. Bimbing saja ke sana gitu. Supaya nanti setelah mereka remaja, oh iya ya. Sebagai orang tua tidak merasa ketinggalan bahwa aku sudah menempatkan anak-anakku menempuh bakat dan minatnya gitu. Karena ada juga orang tua yang kebingungan apa sih bakat dan minat anak saya gitu. Ketika anak-anak laki-lakinya ini lari ke sana kemari, itu menjadi sebuah stressing gitu. Aduh stres banget gitu. Padahal sesungguhnya mereka sedang mengeksplorasi dirinya gitu. Makanya perlu di sini orang tua juga ta'lim terus, belajar terus. Apalagi sekarang di zaman digital. Eranya berbeda ya. Eranya berbeda. Berbeda dengan dulu. Jadi mungkin cara mendidiknya juga akan lebih berbeda lagi ya. Akan lebih berbeda. Baik, Ibu Ustazah sebetulnya kita masih ingin bicara lebih jauh lagi. Tapi kita akan simak dulu beberapa pesan berikut ini. Ramadhan Berkah bersama RR Iban. Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Kur'an Surat Al-Baqarah ayat 183. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo. Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri. Saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisuakan. RRI Net. Informasi terakurat RRI Online. RRI 30 detik. RRI Max. Bial. Dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Anda tengah mengikuti risalah Ramadan RRI Bandung. Kerbang menuju rahmat Allah. Yang penuh berkah dunia akhirat. Pertengar RRI Bandung, terima kasih Anda yang saat ini masih bersama kami. Menyimak risalah Ramadan RRI Bandung. Yang saat ini kami siarkan melalui Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz. Dan juga Pro 4 RRI Bandung AM 540 KHz. Juga melalui channel Youtube kami, RRI Bandung. Dan kami masih tengah berbincang-bincang dengan narasumber kami, Ibu Ustazah Mariam. Beliau dari Pondok Pesantren Al-Quran, Bapu Salam, Ciburial, Bandung. Nah, bahasan kita di kesempatan pagi hari ini pendengar. Yaitu pentingnya menanamkan ketauhidan sejak busia dini. Nah, ini terkait tadi yang sudah dibahas mengenai kedisiplinan pada anak usia dini. Nah, Ibu Ustazah, saya ingin juga menanyakan dari apa yang tadi Ustazah sampaikan terkait dengan kedisiplinan pada anak. Nah, ini kan khususnya di usia dini. Ini apa memang penting banget nggak sih di usia yang tadi Ibu Ustazah sebutkan? Usia dini menanamkan ketauhidan, juga menanamkan kedisiplinan pada anak. Bahkan tadi juga disinggung. Anak-anak ini masanya bermain, tapi kalau di masjid ya mereka jadi bermain. Apakah pendekatannya memang harus kita menanamkan bahwa masjid bukan untuk bermain? Atau memang kita biar dulu dia main di masjid, jadi dia akan mengenal masjid. Nah, bagaimana Ibu? Ya, sebetulnya anak usia dini itu kan alat yang dunianya memang pekerjaannya itu memang bermain gitu. Apa sih pekerjaan anak-anak kita yang bermain? Jadi sampai usia 8 tahun kebutuhan bermain itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Jadi bagaimana caranya supaya kebutuhan bermain tetap teroptimisasikan, tapi juga bagaimana caranya mereka bisa hidup teratur gitu. Nah, keteraturan ini mungkin bagi anak perempuan lebih bisa diterima, lebih bisa diterapkan lebih awal gitu daripada anak laki-laki. Tetapi sesungguh ya anak usia dini dari 8 tahun ini, kalau kita ingin menerapkan kedisiplinan, kemudian tidak meninggalkan dunia mereka, dunia bermain mereka, tentu orang tua harus memiliki sikap-sikap yang bijaksana dengan memberikan nasihat-nasehat yang lebut gitu, tidak kasar. Kalau sekarang mungkin orang tua lebih bisa menerima ilmu-ilmu psikologi ya, dari berbagai sumber, baik dari kemajala buku, atau dari searching gitu di Google. Nah, jadi alat-alat usia dini ini sesungguhnya adalah mereka yang usia 08 tahun, di mana mereka sedang kuat-kuatnya pendengaran, nah kesempatan bagi orang tua, bahkan bagi apa itu, para pendidik gitu ya, termasuk saya juga pendidik, pengajar, itu kesempatan bagi kita untuk memperdengarkan kepada mereka, bahwa Allah itu ada gitu, sifat-sifat Allah yang 20 itu harus disampaikan kepada mereka, harus disampaikan agar mereka itu bisa faham. Betul, bisa itu kepada anak-anak, bahkan saya pengajar anak usia 2 tahun, sampai dengan usia 12 tahun, itu usia 2 tahun, 4 tahun itu bisa hafal Al-Quran, bisa hafal Al-Quran dalam keadaan, apa namanya, tidak eksplorasi fisiknya gitu, dalam keadaan diam gitu. Nah, salah satunya itu tadi, sifat-sifat Allah yang 20 kita, apa namanya, kita sampaikan kepada mereka, tentang Allah itu, kita beritahukan kepada mereka dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu oleh mereka. Misalnya, kalau 20 sifat nama kayak, wujud ki da ba, itu dengan ladom gitu, wujud ki da ba, ko muholla fa, itu dengan lagu-lagu cepat didegar oleh mereka, cepat masuk ke silap-silap mereka, dan tersimpan permanen di dalam otaknya. Mudah ya, mudah untuk menyerap itu mudah ya? Nah, ketika kita misalkan, di rumah katakan demikian, itu orang tua sering menyanyikan, mendendakan lagu-lagu, wujud ki da ba, ko, Allah itu ada gitu. Itu tidak perlu, Allah itu ada loh gitu, Allah itu di atas loh, itu bersebayam di atas, di atas gitu ya. Nah, tanpa bisa, tanpa menjelaskan seperti itu, dalam lagu-lagu itu, kita sudah berharapkan kepada mereka, Allah itu ada, Allah itu wujud itu ada, Allah itu ada gitu. Tapi Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita gitu. Nah, itu bisa dimaknai kepada anak-anak dengan bahasa seperti itu. Atau bahkan, kita bisa kepada anak-anak itu tadi, dengan menghidup salah satu, kenapa 20 sifat Allah harus ditanamkan kepada anak-anak melalui lagu-lagu gitu. Itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar otak kanannya gitu, bahwa apalagi anak-anak laki itu cepat sekali. Mungkin Bapak juga pernah ya, mendekatkan lagu-lagu, kok cepat ya anak-anak kita. Apalagi Asmaul Husna yang 99 itu, kok halfa gitu. Karena kita mendekatannya dengan lagu-lagu. Kita mendekatannya lebih kepada, coba sisi otak kanannya gitu, sisi happinessnya, sisi senang berirama, dengan hentakan-hentakan gitu. Kayak, apa, ya anak-anak kita bersenang Asmaul Husna gitu. Atau orang tua juga bisa di rumah seperti itu. Seperti Hafiz Quran juga ya, itu berirama seperti itu hingga memudahkan untuk bisa dihafal ya. Hal-hal yang bersifat berirama gitu, musik, yang berdayu-dayu, atau naik, turun, naik, turun, datar, naik, turun, naik, turun, datar gitu. Itu bagi anak-anak usia gini, itu makanannya otak kanan mereka gitu. Makanya anak-anak, kenapa sih dari satu kursi ke kursi lain, ke kursi lain terus gitu, mereka tuh kayak gak bisa diem gitu. Sesuai ya bukan mereka tidak bisa diem, tetapi memang kebutuhan anak-anak seperti itu. Jadi, memang penting sekali kepada anak-anak itu, diberikan ruang untuk bermain, tetapi di sisi lain juga harus dibatasi dengan berapa disiplin. Nah, kita hubungkan dengan bulan Romator ini, ibu Ustazah itu tadi sudah menyinggung, Jadi, sangat tepat sekali bulan Romator dijadikan suatu momen ya, waktu untuk bisa menanamkan kedisiplinan pada anak itu. Ya, betul. Nah, jadi Romator ini adalah sebuah media yang Allah sediakan untuk manusia bisa berinteraksi sosial dari usia notal, bahkan sejak dalam janin, masih berupa janin, sampai sudah tua lah katakanlah demikian. Itu menjadi media untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, apalagi lebih-lebih anak usia diri. Itu benar-benar bulan ini satu bulan penuh, gitu, 30 hari ini. Adalah media di mana anak-anak itu bisa tahu bahwa, oh iya ya, kalau setiap azar maghrib, kita itu bawa bukel lah, bawa saru. Jadi, dapat dikatakan paling efektif gitu ya. Sangat efektif sekali gitu, untuk menanamkan kedisiplinan di bulan Ramadan itu pilih kepada anak-anak usia diri. Sangat efektif gitu. Dari sisi waktu, dari sisi ketepatan, misalkan sahur kapan, kalau sahur itu apa batasannya. Nah, ini sebetulnya Ramadan ini menjadi sebuah media untuk menciptakan karakter building. Jadi, untuk menciptakan karakter yang sesuai dari islami, inilah media yang disediakan oleh Allah. Karena di bulan Ramadan, sangat banyak sekali konten-konten untuk bisa meningkatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta ya. Betul, betul. Baik, nah ini, sisi lainnya terhadap pendidikan anak, ini mungkin juga kan kita harus tahu batasan. Apa ada batasannya? Enggak, hingga mungkin bagi anak itu sendiri enggak merasa terlalu terpres atau seperti apa. Bahkan mungkin kita berpikirnya, ini anak happy enggak ya dengan yang aku kasih apa, suatu edukasi-edukasi tertentu. Bagaimana tuh, Bu San? Nah, batasan-batasan kedisiplinan untuk anak usia diri adalah menciptakan pebiasaan yang memang benar-benar diciptakan oleh kedua orang tuanya atau oleh gurunya. Satu, menciptakan pebiasaan. Tapi yang keduanya juga meninggalkan kelangan, gitu. Kalau kita baca dari ilmu psikologi, meninggalkan kelangan itu maksudnya gimana, gitu. Nah, meninggalkan kelangan itu orang tua adalah jadi mereka itu sebelum menjadi anak yang disiplin, jadi anak yang memiliki keteraturan, gitu. Dalam hal waktu dan sebagainya, mereka itu melakukannya itu tidak dipaksa, gitu. Tetapi benar-benar melakukannya itu dengan happiness every time. Ya, itu dapat, gitu. Dimana orang tua itu ketika menasehati, memberikan pengertian, itu dengan bahasa yang lembut, yang mudah dimengerti. dan orang tua menasehatnya itu kadang-kadang dengan memberikan reward, gitu. Hadiah-hadiah. Coba, nih, kalau puasa sampai azad zuhur, nanti mama berikan hadiah alu, gitu. Nah, untuk pembiasaan seperti ini, mama harus diiriki dengan batasan-batasan yang berikan kelangan-kelangan yang indah, gitu. Tidak dipaksa, apalagi dibentak, apalagi dimarahi, gitu. Apalagi anak-anak itu kan sebetulnya mudah diatur sesungguh, ya, gitu. Apalagi kalau Jadi, batasannya mohon maaf, Bu Ustazah, kita dalam memberikan edukasi tadi, meningkatkan kedisiplinan ini, tidak perlu dengan cara memaksa. Ya, tidak perlu dipaksa, gitu. Tapi kan kadang-kadang, nih, namanya anak-anaknya, namanya anak-anaknya, kadang-anak, ini anak-anaknya nggak nurut aja, mesti gimana, jadinya, kan? Ya, memang itu ya, kadang-kadang sampai harus katakanlah Anton, gitu. Anton, gitu. Sampai harus menunjuk-nunjuk, gitu, ada matah bolot, gitu, seperti serigala yang siap menerkam maksanya. Jadi, kepada anak-anak itu ajak saja. Boleh nggak seperti itu? Iya. Boleh nggak, tuh? Ya, sebetulnya itu tidak perlu dilakukan, ya, seperti itu. Tetapi, nilai-nilai ajaran agama Islam sudah begitu mudah kita akses, gitu. Bahkan, Rambu Muhammad juga memberikan contoh kepada kita bagaimana kalau anak kecil melakukan kesalahan, itu bahkan didoakan, gitu. Nabi Muhammad tuh, gini kan, ada seseorang yang lapor tuh kepada Nabi Muhammad. Sehingga oleh Nabi Muhammad itu bahkan disayang, didoakan, supaya anak ini menjadi tidak bandel, gitu, dan sebagainya. Bukan dimarahi. Nah, jadi, kalau misalkan ingin menerapkan kedisiplin dari satu sisi, kemudian ingin meninggalkan kenangan yang indah, gitu. Kenangan yang happiness, yang mengebirakan bagi anak-anak untuk bisa menciptakan kedisiplin itu, atau keteraturan itu, tentu harus diiringi dengan doa. Tadi kan batasannya itu satu, ajak dalam pembiasaan-pembiasaan yang tidak dipaksa, yang keduanya, meninggalkan kenangan yang indah itu, yang mengebirakan bagi anak, menyerahkan bagi anak, tapi juga harus ada doa, gitu. Nah, doa-doa ini sangat penting sekali, apalagi doa dari orang tua atau gurunya, gitu. Ini akan mustajab sekali, gitu, doanya dari orang tua ini. Makanya kepada anak-anak, hadirkan Allah di dalam kolbunya dengan sering menzikirkan Allahu Hadiri, Allahu Naziri, Allahu Syahidi, Allahu Ba'i, Allahu Muhyitumbi. Jadi Allah itu harus terasa ada, gitu, bersama aku, di hatiku ada. Allah itu melihat aku, Allah itu menyaksikan aku, Allah mengawasi aku, Allah bersamaku, dan Allah selalu ada bersamaku dimalapun aku berada. Nah, kalau kalau anak-anak sudah apa namanya, bukan merasakan itu tingkatannya lebih ini lagi, untuk mahrifatullah, tapi ini mahrifatullah dalam versi anak-anak. Nah, kayak tadi itu, orang tua itu perlu melarapkan 20 sifat nabi, kemudian perlu zikir-zikir yang tadi itu Allahu Hadiri, Allahu Hadir bersama kita, Allahu Naziri, Allahu Syahidi, Allahu Menyaksikan kita. Itu sangat perlu sekali, sehingga itu akan menciptakan atau melahirkan kelembutan kepada anak-anak itu. Baik. Terima kasih Ibu Ustazah. Ini sebetulnya masih kita ingin bicara banyak ya, kita ngobrol banyak. Namun waktu yang membatasi ini Ibu Ustazah ya, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah saat ini bisa bermanfaat ya bagi pendengar kami, pendengar dari Bandung. Baik, pendengar di manapun ada berada, demikian tadi yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Mariam dari Pondok Pesan Terkenal Quran Babu Salam Jiburial, Bandung yang tentunya membahas terkait dengan menanamkan kedisiplinan ketahui dan terhadap anak. Baik, saya Zaki Asikaf, juga Ibu Ustazah Maria mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Subhanakallahumma wabihamdika asyaduallailaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nalir, Kepala RRI Bandung beserta seluruh unsur pimpinan angkasawan-angkasawati dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Bersama RRI Bandung mari kita tingkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanallah wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi